Pedang berbunga dendam jilid delapan. Ketiga pendekar dari Juan Se tak puas akan tindakan istana Cheng Te Kiong yang dianggap terlalu sewenang-wenang, sekehendaknya sendiri memerintah pada orang. Kalau orang tidak mau melaksanakan atau gagal memenuhi seluruh permintaannya, juga dibunuh. Orang harus melakukan perintahnya dengan sempurna, kurang sedikit saja tak boleh. Adalah karena mengandalkan ilmu kepandainya yang sakti maka pemilik Cheng Te Kiong memberi perintah seperti raja. Melawan kelaliman adalah tugas utama dari kaum persilatan. Oleh karena itu maka ketiga pendekar Juan Se pun berontak. Mereka hendak mengundang seluruh kaum persilatan membicarakan peristiwa itu. Mereka akan mengajak seluruh tokoh-tokoh persilatan untuk beramai-ramai kelembah Lian Ho An Koh dan terang-terangan akan melawan Cheng Te Kiong. Mereka tak percaya dengan mengandalkan jumlah besar, masa mereka tak mampu menghadapi Cheng Te Kiong. Sebenarnya ketiga pendekar Juan Se itu mempunyai nama yang cemerlang. Pergaulan mereka dengan orang-orang persilatan luas sekali. Tetapi ketika berita bahwa ketiga pendekar itu akan menentang Cheng Te Kiong maka gemparlah mereka. Selam setahun itu, ketiga pendekar berkelana dalam dunia persilatan untuk mengajak tokoh persilatan melawan Cheng Te Kiong tetapi hasilnya nihil. Reaksi tokoh-tokoh persilatan, ada yang menasehati agar ketiga pendekar Juan Se jangan berbuat begitu. Ada yang menolak dengan macam-macam alasan mereka yang sungkan, cepat-cepat mendahului untuk menyingkir jangan sampai bertemu dengan ketiga pendekar itu. Dengan begitu hampir setahun telah berlalu, tak ada seorang tokoh pun yang dapat mereka ajak. Perangai ketiga pendekar itu memang keras. Kalau lain orang, tentu akan merubah keputusannya dan melaksanakan perintah Cheng Te Kiong tetapi ternyata ketiga pendekar itu tetap pada pendiriannya. Tak mau melakukan permintaan Cheng Te Kiong. Waktu tinggal kurang dua bulan dari waktu yang diminta Cheng Te Kiong, mereka tetap tak mau merencanakan untuk mencari mutiara berbentuk hau ulo. Tindakan yang mereka ambil, pertama lebih dulu membubarkan anak murid masing-masing agar jangan sampai termelit bahaya. Kedua dengan membekal perasaan pasti mati, mereka menuju ke lembah Lian Ho An Koh. Soal itu sudah tentu Choh Hen Hang tak tahu. Kebalikannya, karena melihat Choh Hen Hang menyelip pedang Cheng Leng Kiam yang dikenal sebagai salah satu dari sepasang pedang pusaka Leng Liong Song Kiam milik Cheng Te Kiong. Kemudian mendengar jawaban dari Choh Hen Hang yang begitu berani mati mengaku sebagai cucu pemilik Cheng Te Kiong, ketiga pendekar itu pun percaya seratus persen. Memang sejak bertahun-tahun lamanya, anak buah Cheng Te Kiong itu kejam dan lalim sekali. Maka keberangkatan ketiga pendekar ke lembah Lian Ho An Koh itu sedikit pun tidak mengharap dapat hidup. Dengan menemukan Choh Hen Hang di tengah jalan, timbulah lagi harapan mereka. Mereka mempunyai dua rencana. Pertama dengan mengikat persahabatan dengan Choh Hen Hang, mereka mengharap anak buah Cheng Te Kiong yang sudah bersiap menunggu di lembah Lian Ho An Koh itu akan ketakutan dan takkan menindak mereka. Kedua, apabila keadaan memang sudah berbahaya, mereka dapat menjadikan Choh Hen Hang sebagai sandra untuk menekan anak buah Cheng Te Kiong. Sudah tentu Choh Hen Hang tidak tahu akan rencana ketiga pendekar itu. Anak itu hanya merasa bahwa perbuatannya mengaku sebagai Kuhan Beng Cu telah berjalan begitu lancar. Malah ketiga pendekar Juan Se yang termasyur pun memperlakukannya sangat baik. Sudah tentu Choh Hen Hang gembira sekali. Beberapa waktu kemudian, mereka telah menempuh jarak lima O An Li. Tampak di sebelah muka gunung yang perkasa dan merekap pun terus melaju begitu memasuki gunung, mereka lambatkan kudanya dan wajah ketiga pendekar itu mulai tampak tegang sekali. Tak berapa lama setelah melintas, sebuah jalan panjang mereka tiba di mulut sebuah lembah. Limin yang berkuda di muka mengacungkan tangan memberi isyarat supaya berhenti. Jalan masuk ke lembah itu sempit sekali, hanya cukup dimasuki seorang. Itu pun harus dengan miringkan tubuh. Sudah tentu kuda tak dapat masuk. Karang di kedua sisi lembah yang begitu menjulang tinggi menambah keseraman keadaan di situ. Tiba di mulut lembah, Limin berseru, apakah dalam lembah ada orangnya? Dari dalam lembah terdengar suara parau seorang perempuan tua, berseru, apakah para ketu Gobi, Cheng Xia dan Kiambun sudah datang semua? Aku sudah lama menunggu di sini. Bahwa yang menyambut itu menilik suaranya hanya seorang perempuan tua, ketiga pendekar Juan Xia sungguh tak mengira sama sekali. Limin berputar tubuh dan memberi isyarat mereka turun dari kuda. Kisem Nio memegang lengan Cho Hen Hong, sepintas seperti orang yang menjaga jangan sampai anak itu jatuh dari kuda tetapi sebenarnya dia hendak menguasai jangan sampai anak itu dapat melepaskan diri. Mereka berempat lalu berjalan ke muka pada saat Limin masuk ke dalam lembah, sikap. Mereka amat tegang. Saat itu Cho Hen Hong baru menyadari betapa gawat situasi saat itu. Tetapi karena melihat wajah ketiga pendekar begitu teganglah pun tak berani bertanya. Limin yang pertama masuk, mendapatkan bahwa lembah itu tak berapa besar, penuh dengan batu dua kerucut yang aneh bentuknya. Di sebelah kiri lembah, terdapat lagi sebuah jalan setapak yang menghubungkan dengan lembah lain. Karena beberapa lembah itu saling berhubungan satu dengan lain maka dinamakan lembah Lian Hoan Koh. Waktu tak melihat barang seorang pun dalam lembah, berserulah Limin dengan nada berat, di mana utusan Cengte Kiong? Tentu selama setahun ini Anda bertiga susah payah sekali. Mutiara berbentuk holo itu memang sukar dicari. Kelak pemilik istana Cengte Kiong pasti akan memberi penghargaan harap Anda letakkan mutiara itu di atas batu besar saja, demikian kata dua yang terpantul dari seruan nenek itu. Mendengar kata-kata itu diam dua tiga pendekar Juan Sei tertawa dingin. Selama hampir satu tahun lamanya, mereka berkeliling ke mana dua untuk mengajak tokoh-tokoh persilatan bangkit melawan Cengte Kiong. Sudah tentu pihak Cengte Kiong yang mempunyai banyak anak buah, tentu mendengar hal itu. Bahwa perempuan tua mengucapkan kata-kata begitu tadi apakah bukan hanya bar pura-pura tidak tahu saja? Ketiga pendekar itu saling berpandangan kemudian Limin yang bersuara, apa-apaan itu mutiara. Kami tidak mencari, mana dapat memberikan. Terdengar perempuan tua itu mendesah. Memang biasa saja suara desahannya itu. Tetapi secepat gelah lombang desah itu tiba, secepat itu pula sesosok tubuh sudah melesat. Sesaat ketiga pendekar terkesiap melihat melesatnya sesosok bayangan, mereka segera melihat munculnya seorang sosok manusia yang bertubuh pendek kecil. Sepintas tak menarik perhatian. Tetapi yang aneh adalah tongkat yang dibawa orang itu, panjang sekali hampir tiga meter dan berkeluk. Keluk. Warnanya merah gelap. Tak jelas dari bahan apakah tongkat itu. Setelah orang itu berdiri tegak di muka ketiga pendekar, barulah ketiga pendekar itu dapat melihat jelas bahwa pendatang itu tak lain hanya seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Mukanya penuh keriput, kulitnya berwarna lesi seperti besi, tulang belulangnya kurus kering. Nenek itu menimbulkan pandang yang tak enak. Yang paling aneh lagi adalah sepasang matanya. Kornea atau biji matanya, bagian hitam sedikit, yang putih banyak. Matanya kecil seperti matlah, tikus. Nenek itu mengangkat muka dan memandang kepada ketiga pendekar. Karena tubuhnya pendek kecil, tongkatnya tampak menonjol hampir dua kali tingginya dari orangnya. Ketiga pendekar Johanset terkesiap. Mereka berusaha untuk mengingat-ingat namun tetap tak dapat mengetahui siapakah perempuan tua itu. Sebenarnya pergaulan mereka dengan tokoh-tokoh persilatan aliran putih dan aliran susat, cukup luas. Walaupun belum pernah berhadapan muka, tetapi tentu sudah mendengar namanya. Tetapi selama ini belum pernah mereka mendengar tentang wanita tua yang aneh itu. Kalau menilik tongkat itu di bawahnya, tentulah merupakan senjatanya. Tetapi dengan tubuhnya yang pendek kecil itu, bagaimana ia mampu memainkan tongkat sepanjang begitu? Ketiga pendekar diam-diam bersiap-siap. Kisem Nimar menarik Chohen Hang dan bertanya dengan berbisik, siapakah dia? Sudah tentu Chohen Hang tak kenal maka dia pun gelengkan kepala, aku juga belum pernah melihatnya. Sebenarnya waktu Chohen Hang berdiri di sisi Kisem Nyo tadi, nenek itu pun tidak menaruh perhatian. Tetapi ketika Kisem Nyo mengajak bicara pada Chohen Hang, nenek itu pun berpaling dan memandang Chohen Hang. Begitu melihat pedang pusaka Cheng Leng Kiam di tangan Chohen Hang, metusi nenek kecil tampak berkeliaran dan mulut mendesah. Tetapi hanya mendesah saja dia tak berkata apa-apa, lalu berseru dingin kepada Lim In, kalian telah menentang perintah pemilik istana Cheng Te Kiong. Kenapa? Lim In memberi kicupan mata. Kisem Nyo dan Hotian Ing dapat menangkap isyarat itu mereka memegang senjata masing-masing dan mulai tegang. Dengan sepatah demi sepatah, berserulah Lim In, bertahun-tahun lamanya, Cheng Te Kiong telah mengacau dunia persilatan, menimbulkan rasa takut, membangkitkan kegelisahan dan menaburkan kematian. Setiap orang persilatan sudah muak dan tidak sudi lagi menerima perlakuan yang lalim sewenang-wenang kami memang sengaja tak mau mencari mutiara karena ingin melihat sampai di manakah sebenarnya kekuatan Cheng Te Kiong itu. Wanita tua itu menganggukan kepala. Sikapnya serius dan tampaknya seperti menyetujui kata-kata Lim In. Setelah Lim In selesai bicara, barulah berkata, salah sih memang tidak salah. Tetapi imbalannya agak terlalu berat. Anak buah kalian ketiga perguruan, semua berjumlah 247 orang. Mereka termasuk kalian bertiga, semua akan binasa sayang-sayang. Mendengar itu Lim In, Hotian Jing dan Kisem Nyo terkejut. Karena sering bergaul, mereka tahu jumlah anak murid masing-masing tetapi belum pernah mereka menghitung dan menjumlah anak buah ketiga perguruan itu seluruhnya. Mengapa wanita itu dapat mengetahui persis jumlah anak murid mereka bertiga? Dalam terkejut itu, diam-diam mereka merasa bersyukur karena sebelumnya telah membubarkan anak murid mereka lebih dulu. Maka sekalipun akan dibasmi, toh tak sampai akan meremblit jiwa anak murid mereka. Lim In, Hotian Jing dan Kisem Nyo tak mau banyak bicara dengan wanita tua itu. Tetapi diam dua mereka heran mengapa sampai saat itu pihak Ceng Tegyong hanya memunculkan seorang perempuan tua saja untuk menyambut. Apabila sampai bertempur, andai kata menang pun mereka merasa tak enak dalam. Hati karena tentu akan ditertawakan orang karena tiga orang harus mengeroyok seorang perempuan tua. Dengan pertimbangan itu maka mereka pun belum mau bertindak dan melainkan berseru lagi, apakah Ceng Tegyong hanya mengutus sengka seorang saja? Dengan dingin nenek itu menjawab, ah, itu sudah lebih dari cukup. Sikap dan ucapan wanita tua yang begitu tak memandang macu kepada ketiga pendekar Juan Se, sudah tentu menimbulkan kemarahan mereka bertiga. Hot Lan Jing yang berwatak paling beranggasan segera kibaskan tangannya, tering, sebuah botol kau atau kait berkepala macan segera siap di tangannya. Kembali nenek itu berseru dingin, apakah sekarang mau turun tangan? Sebelum malam tiba batas waktu pada kalian sebenarnya belum habis kalian masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan berusaha lagi, agar jangan sampai mati penasaran. Setelah Hot Lan Jing mengeluarkan senjatanya, tentu saja sudah tak ada kelonggaran lagi apalagi tujuh butir mutiara berbentuk hollow dalam waktu setahun saja sukar didapat apalagi pada saat itu yang tinggal beberapa jam. Kata-kata nenek itu benar-benar membangkitkan kemarahan Hot Lan Jing. Dia mengendapkan tubuh ke bawah, sepasang tangan dirangkapkan dan ujung kait yang tajam segera mengarah ke bawah dan serempak berseru, silahkan. Begitu mengucap kata terakhir, kedua tangan dibalikan dan seret, ujung kait pun sudah mencuat ke atas menyerang ke arah nenek itu. Ginkau atau kait perak Hot Lan Jing dalam dunia persilatan memang sudah mempunyai nama besar. Kait perak itu bukan terbuat dari bahan perak biasa karena kalau perak biasa tentu sukar dibentuk dan sukar dapat menahan benturan senjata lawan. Ginkau itu dibuat dari bahan baja lemas yang berkualitas tinggi dan dibuat oleh seorang ahli senjata yang handal. Ginkau itu mempunyai dua macam nama, satu, dinamakan H.O. Utau Kau atau Kait Kepala Macan. Dan lain nama lagi disebut Kau Kiam atau Pedang Kangkam, Pedang Bengkok seperti Kait. Memang Ginkau tidak termasuk 18 jenis senjata yang biasa digunakan dalam dunia persilatan. Jurus permainannya juga pelik dan ruwet, sukar dilatih. Walaupun hanya sebuah senjata tetapi dapat digunakan dalam fungsi sebagai pedang golok, kapak dan kaitan. Dalam dunia persilatan jarang sekali orang yang menggunakan senjata itu. Berpuluh-puluh tahun Hot Yan Jing menumpahkan waktu dan perhatiannya untuk berlatih senjata itu. Hebatnya bukan alang kepalang. Pada saat dia balikan tangan waktu meluncur ke muka tampaknya gerak kaitan itu hanya biasa-biasa saja. Tetapi pada saat tubuhnya bergerak-berputar, kait itu segera bergerak dalam jurus liusengkan guat atau bintang jatuh mengejar bulan. Kait perak itu berputar-putar dan tampaknya seperti beratus-ratus sinar perak mengelilingi tubuh wanita tua. Yang lebih hebat lagi, hamburan kait perak itu semua mengarah bagian yang berbahaya dari tubuh lawan. Begitu melihat Hot Yan Jing mulai turun tangan, perempuan tua itu tetap tegak tak bergeming. Saat itu dirinya sudah terkepung dalam lingkaran sinar ginkau. Melihat itu Hot Yan Jing memkira tentulah perempuan tua itu tak berdaya dan bingung menghadapi jurus permainan ginkau-nya. Tetapi di luar dugaan, sekonyong-konyong perempuan tua itu tertawa meringkik dan tahu-tahu tubuhnya melambung ke udara. Waktu melambung itu dia masih tetap memegang tongkat panjangnya dan tongkat itu tetap terpanjang di tempat semula. Pada saat perempuan tua mencapai puncak tongkat di atas, terdengarlah bunyi yang keras tering, 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 tujuh-delapan kali terdengar tering senjata beradu. Yang dihajar ginkau adalah tongkat perempuan tua itu. Tongkat panjang itu terbuat dari bahan baja murni pilihan hajaran ginkau menimbulkan dring yang nyaring dan letikan bunga api. Hot Yan Jing seorang jago kelas 1 dan ketua perguruan. Walaupun marah tetapi pikirannya masih sadar begitu gagal, dia cepat mundur. Sementara itu perempuan itu tetap meluncur ke atas dan berdiri di atas puncak tongkatnya. Ketiga pendekar Juanses rempak mundur sampal 3-4 meter dan tegak berjajar-jajar. Apakah anda ini tokoh yang dahulu berasal dari segak, timet, mendadak muncul dan menggemparkan? Dunia persilatan tetapi kemudian lenyap tiada beritanya, yaitu yang digelarisin Ciyang Sian KHO, bida dari tongkat sakti. Perempuan tua yang tegak di atas ujung tongkat tertawa mengekeh, serunya, tak kira kalau dahulu baru tiga kali muncul di dunia persilatan, orang masih ingat padaku. Padahal waktunya sudah lama sekali. Ketegangan hati ketiga pendekar itu benar-benar sudah memuncak. Setelah gagal menyerang, Hotian Jing tahu kalau kepandain lawan jauh lebih sakti dari dirinya. Dan kini mereka tahu siapa sebenarnya perempuan tua itu. Bagaimana asal-usul Dewi Tongkat Sakti itu tiada orang yang tahu. Dunia persilatan hanya tahu bahwa tiba-tiba muncul seorang wanita yang bersenjata tongkat panjang. Dan begitu muncul, dalam waktu beberapa bulan saja, wanita itu sudah mengalahkan beberapa tokoh persilatan ternama. Peristiwa itu terjadi berpuluh tahun yang lalu. Sudah tentu ketiga pendekar Juansai masih kecil tetapi menurut cerita di dunia persilatan, Senjata Dewi Tongkat Sakti itu sebatang tongkat panjang yang terbuat dari baja hitam, beratnya tak kurang dari tiga ratusan kati. Dan wanita itu sendiri, seorang wanita cantik jelita yang sukar dicari bandingannya. Itulah sebabnya tadi waktu perempuan tua itu muncul dengan membawa tongkat panjang, sebenarnya ketiga pendekar sudah ragu dua. Tetapi karena perempuan itu sudah tua dan bertubuh kecil pendek, maka ketiga pendekar itu pun tidak menduga. Kalau yang dihadapinya adalah Dewi Tongkat Sakti yang tersohor cantik. Tetapi waktu diserang dan perempuan tua itu terus melambung ke atas tongkatnya, suatu hal yang sesuai dengan cerita dunia persilatan tentang gaya permainan Dewi Tongkat Sakti, barulah Kisem Nioh tersadar dan segera bertanya. Ternyata perempuan tua itu memang Dewi Tongkat Sakti yang tersohor cantik dan sakti dahulu. Tetapi kejut pendekar itu bukan karena Dewi Tongkat Sakti itu dulu cantik sekarang menjadi seorang perempuan tua yang penuh keriput. Hal itu memang wajar bagi setiap orang yang dimakan usia. Yang menyebabkan hati ketiga pendekar itu tergetar adalah karena dulu yang dikalahkan Dewi Tongkat Sakti itu semua adalah kojiu atau jago-jago sakti kelas atas. Di antaranya terdapat beberapa ketua perguruan silat. Mereka yang dikalahkan ada yang terluka parah cacat seumur hidup, ada pula yang mengasingkan diri tak mau muncul dalam dunia persilatan lagi. Dari peristiwa itu dapat ditarik kesimpulan betapa sakti kepandayan wanita itu. Dan kalau seorang tokoh sesakti itu sampai mau bernaung di bawah kekuasaan Cheng Taekyong, jelas dapat dibayangkan betapa dasyat kesaktian dari pemilik istana itu. Sudah tentu dia lebih hunggul dari Dewi Tongkat Sakti. Timbul seketika bayangan ngeri dalam benak mereka bertiga kalau mereka hendak melawan Cheng Taekyong. Tidakkah hal itu seperti merenungkan hal itu aja ketiga pendekar itu berubah. Sesaat mereka tak tahu bagaimana harus bertindak. Pada saat itu tubuh si nenek tua melambung lebih tinggi lalu tiba-tiba melayang turun bagai sehelai daun kering yang gugur melayang-layang dari udara. Selekas turun di bumi, ketiga pendekar itu pun saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka tak bicara apa-apa. Selama hampir setahun berkeliling ke seluruh penjuru dunia persilatan tetapi tak berhasil memperoleh dukungan dari kawan, ketiga pendekar itu sudah menderita keguncangan batin. Tetapi keguncangan itu dapat ditindas oleh keangkuhan dan harga diri mereka. Mereka makin memperteguh keputusannya untuk mengadu jiwa dengan Cheng Taekyong. Namun kini setelah mengetahui betapa hebat kepandayan lawan yang tak mungkin mampu dihadapinya, keangkuhan dan harga diri mereka pun berantakan. Mereka tegang seperti patung. Dewi tongkat sakti tertawa dingin bagaimana, masih ada waktu beberapa lama lagi apakah hendak kalian pergunakan atau tidak? Perasaan ketiga pendekar itu pun sudah tenggelam. Seperti tenggelam dalam dasar air yang tak diketahui dalamnya. Masih ada beberapa jam lagi yang dapat mereka pergunakan. Oh, ucapan itu sungguh suatu cemohan yang tajam sekali. Sebelum tengah malam nanti, jika hendak menggunakan sisa beberapa jam, kecuali hanya untuk memperpanjang pernafasan mereka, apalagi yang dapat dilakukannya? Siapakah yang mampu dalam beberapa jam dapat mencari tujuh butir mutiara houlo itu? Lim Min dan Hotian Jing, yang satu mencekal Kim Tu dan yang satu memegang ginkau wajah kedua pendekar itu membesi lesi, tegak seperti patung. Tampaknya mereka seperti tak mendengar kata-kata Dewi tongkat sakti. Sedang tubuh Ki Sam Nyo tak henti-hentinya gemetar. Namun dia lebih tenang dari keduarkannya. Dia menarik Chohen Hang yang berada di sisinya, Siao Moai Moai, dia adalah anak buah engkongmu, mengapa engkau biarkan saja dia unjuk kegarangan di hadapanmu? Semua peristiwa yang terjadi di tempat itu telah dilihat Chohen Hang. Dia segera tahu bahwa perempuan tua kecil pendek itu, kepandainya jauh lebih tinggi dari ketiga pendekar Juan Si. Tetapi Chohen Hang masih kecil dan wataknya bandel. Jika nama Dewi tongkat sakti itu tentu meruntuhkan setiap orang persilatan yang mendengarnya tetapi tidak mampu membuatnya takut. Karena dia tak tahu siapakah Dewi tongkat sakti itu. Menerima teguran Ki Sam Nyo, walaupun sebenarnya dalam hati takut, tetapi Chohen Hang tetap nekat dan berkata, Hai, apakah engkau tak tahu kalau aku di sini? Apa-apaan engkau berteriak-teriak begitu? Andai kata Dewi tongkat sakti saat itu membentak atau menyambut kata-kata Chohen Hang dengan tertawa dingin, tentulah darah kecil itu akan mengkeret ketakutan dan tak berani buka suara lagi. Tetapi saat itu Chohen Hang memegang pedang Cheng Leng Kiam dan sambil menggertak tadi dia menggerak-gerakan pedang itu. Sudah tentu hal itu menimbulkan rasa gentar pada Dewi tongkat sakti. Memang Dewi tongkat sakti tak kenal kepada Chohen Hang, tetapi dia tahu bahwa pedang Cheng Leng Kiam itu milik Cheng Tekyong. Adalah karena mempertimbangkan soal pedang Cheng Leng Kiam itu maka tadi dia hanya menghindari serangan Hotian Jing dan tak mau balas menyerang. Sebenarnya Chohen Hang hanya dekat saja secara ngawur menegur Dewi tongkat sakti tetapi di luar dugaan Dewi tongkat sakti benar-benar terkejut dan gentar. Dia berseru seraya tertawa si Yau Kou Niyo, Engkau ini sungguh di luar dugaan Chohen Hang bahwa Dewi tongkat sakti bersikap begitu lunak dan ramah kepadanya. Hal itu makin membesarkannya lisi darah liar. Dia segera membentak, Siapa deriku ini apa engkau tak tahu? Hektometer, apakah engkau tinggal di Cheng Tekyong? Mungkin di istana Cheng Tekyong engkau hanya seorang kerucuk saja. Dewi tongkat sakti tersinggung dengan hinaan itu. Dia hendak marah tetapi karena di luar dugaan kata. Chohen Hang itu memang tepat sekali dengan keadaan di istana Cheng Tekyong, walaupun marah tetapi Dewi tongkat sakti terkejut juga. Ternyata istana Cheng Tekyong itu luas sekali yang dipertuan atau pemilik istana itu sangat misterius gerak-geriknya. Walaupun Cheng Tekyong mempunyai sejumlah besar jago-jago kojiu tetapi tanpa mendapat perintah tak boleh datang ke tempat kediaman Seng Raja. Memang setiap tahun sekali diadakan rapat besar sehingga anak buah Cheng Tekyong dapat melihat wajah Seng Raja dikala mereka mengaturkan selamat. Tetapi siapa-apa yang tinggal bersama Raja Cheng Tekyong itu, tak seorang pun yang tahu. Melihat Chohen Hang membawa pedang Cheng Leng Kiam dan bicaranya berseru lantang kepadanya, diam-diam Dewi tongkat sakti terkesiap dan cepat menduga bahwa darah kecil itu tentulah orang yang dekat sekali dengan pemilik Cheng Tekyong. Maka dengan menekan rasa kemarahannya karena dihina tadi, Dewi tongkat sakti paksakan diri tertawa, engkau, hai, hai, tentulah dengan cujin. Melihat Dewi tongkat sakti begitu menghormat kepadanya, karena Girang Chohen Hang sampai lupa diri dengan cepat berseru, aku yalah Gwe Asanli dari pemilik Cheng Tekyong, apakah engkau belum pernah melihat aku? Gwe Asanli artinya cucu luar perempuan. Dalam adat istiadat Tiong Hwa, seorang yang punya anak perempuan dan anak perempuan itu menikah lalu mempunyai anak, maka anak itu adalah cucu luar. Tetapi kalau anak dari anak lelakinya, disebut cucu dalam. Karena Chohen Hang mengaku sebagai Kuan Beng Cu dan Kuan Beng Cu itu anak dari Kuan Hu Jin sedang Kuan Hu Jin itu anak dari pemilik Cheng Tekyong maka Kuan Beng Cu, Chohen Hang, adalah Gwe Asanli atau cucu luar perempuan dari pemilik Cheng Tekyong. Waktu mengatakan kalau dirinya itu cucu luar dari pemilik Cheng Tekyong, hati Chohen Hang kebat kebit tak karuhan. Dia takut kalau Dewi tongkat sakti tak percaya. Memang kalau Chohen Hang begitu saja mengaku sebagai cucu pemilik Cheng Tekyong, tentulah Dewi tongkat sakti tak mau percaya. Tetapi karena anak perempuan itu membawa pedang Cheng Leng Kiam, sudah tentu Dewi tongkat sakti tak ragu dua lagi. Oh kiranya si Yau Cu Jin, majikan kecil, kalau begitu apakah Cu Jin juga keluar istana Gopoh Dewi tongkat sakti bertanya. Chohen Hang gelengkan kepala, tidak, hanya aku sendiri. Diam-diam timbul suatu pikiran dalam hati Dewi tongkat sakti, dia menganggap itulah suatu kesempatan bagus. Kebanyakan darah kecil itu tentu diam-diam menyelingap keluar dari istana. Kalau dia dapat membawanya ke istana Cheng Tekyong, bukankah dia akan mendapat jasa dari pemilik istana? Maka cepat-cepat dia berseru. Aya, di dunia persilatan penuh dengan bahaya. Engkau masih kecil, mengapa seorang diri berani keluar? Chohen Hang mendesuh, Hektometer, aku seorang diri berkelana di luar, bukan hanya sehari dua hari, takut apa? Memang apa yang dikatakan Chohen Hang itu sungguh seperti yang dialaminya. Tetapi Dewi tongkat sakti benar-benar percaya kalau anak itu cucu luar dari pemilik Cheng Tekyong. Maka waktu mendengar pernyataan Chohen Hang, Dewi tongkat sakti mempunyai tanggapan lain. Tentu saja, tentu saja, katanya tertawa, dengan bekal kepandayan yang engkau miliki. Engkau tentu dapat berkelana di dunia persilatan dengan leluasa. Tetapi kalau sudah terlalu lama engkau meninggalkan istana, tentulah cujin mengharap-harap. Bagaimana kalau ikut aku pulang ke istana? Ucapan Dewi tongkat sakti itu benar-benar sesuai sekali dengan yang diharap Chohen Hang girangnya bukan kepalang. Pikirnya, Kuan Beng Cu juga belum pernah bertemu dengan engkongnya. Maka kalau dia mengaku sebagai Kuan Beng Cu tentulah pemilik Cheng Tekyong akan percaya juga. Wah, ternyata rencananya dapat berjalan lancar. Tentang bagaimana nanti, ia dapat menyesuaikan diri apabila sudah berada di istana Cheng Tekyong. Sejenak berpikir, Chohen Hang terus menyahut, baiklah. Dewi tongkat sakti cepat melesat maju memegang tangan Chohen Hang. Kalau saja saat itu dia mempunyai keberanian untuk menguji kepandayan Chohen Hang, tentulah dia akan tahu bahwa Chohen Hang itu jelas bukan cucu dari pemilik Cheng Tekyong. Tetapi ternyata dia tak berani melakukan hal itu. Sao Mo Aichu seru sem niu. Chohen Hang miringkan kepala dan berkata kepada Dewi tongkat sakti, mereka bertiga adalah kawanku, kalian jangan bertempur. Ya, sudah tentu, jawab Dewi tongkat sakti. Mendengar ucapan Dewi tongkat sakti, barulah ketiga pendekar Juan C itu menghela nafas longgar. Diam-diam mereka merasa malu dalam hati sendiri. Mereka yang selama ini merasa namanya termasyur di seluruh dunia persilatan, ternyata harus mengandalkan bantuan seorang anak perempuan baru nyawa mereka dapat selamat. Cepat mereka mengangkat tangan mengaturkan hormat kepada Dewi tongkat sakti dan tanpa bicara sepatah kata, mereka berputar tubuh terus melesat keluar lembah. Setelah ketiga pendekar itu pergi, hati Chohen Hang mulai kebat-kebit. Tetapi dia berusaha bersikap seperti tak terjadi suatu apa. Bagaimana aku harus menyebutmu tanya Dewi tongkat sakti? Aku bernama Kuhan Beng Cu, sahut Chohen Hang. Nona Beng Cu, kata orang tadi karena mempunyai hubungan maka engkau lepaskan. Nanti di hadapan engkongmu, harap engkau mengatakan hal itu, kata Dewi tongkat sakti. Ah, tak apa, jangan khawatir, kata Chohen Hang. Dewi tongkat sakti gembira sekali. Sambil menarik tangan darah kecil itu, dia terus sayunkan langkah tinggalkan lembah Lian Hoan Koh. Beberapa hari lamanya Dewi tongkat sakti menempuh perjalanan, provinsi, karesidenan, desa dan gunung telah dilintasi. Mereka menuju ke utara. Selama itu Dewi tongkat sakti memperlakukan Chohen Hang dengan baik sekali. Apa yang diinginkan darah kecil itu selalu diusahakan sampai memenuhi keinginannya. Bertahun-tahun lamanya Chohen Hang hidup mengembara sebagai gelandangan. Tak pernah dia merasakan kehidupan yang enak begitu. Dan selama menikmati biduk seperti seorang puteri ini timbulah keputusannya bahwa dia harus tetap mengaku sebagai Kuhan Beng Cu. Dan bahkan selama lamanya harus menjadi Kuhan Beng Cu jika dia melepaskan etiket Kuhan Beng Cu tentu dia akan hidup sengsara lagi. Begitu hampir sebulan lamanya, mereka telah tiba di perbatasan opak. Pada hari itu sejak pagi mereka mulai memasuki daerah gunung yang berhutan lebat. Dan setengah hari kemudian, tiba di muka gunduk karang yang menjulang tinggi. Bentuk karang itu seperti pintu anglo. Dari atas karang, mengalir banyak sekali air yang mencurah ke bawah. Di tingkah sinar matahari, air itu memancarkan sinar pelangi yang kemilau. Di bawah tebing karang itu terbentang sebuah hutan belantara. Begitu hampir tiba di hutan, segera terdengar dari arah hutan, suara seorang perempuan tua menegur, siapa? Sin Chiang yang datang, sahut Dewi Tongkat Sakti. Chohen Hang yang cerdas segera tahu bahwa saat itu dia sudah tiba di istana Cheng Teckyong. Tetapi diam-diam dia curiga. Yang dihadapinya hanyalah hutan lebat, pegunungan dan karang dua yang curam. Tak ada lainnya lagi. Masa di situ terdapat Cheng Teckyong yang katanya seperti tempat kadwaan? Pada saat itu sesosok tubuh melesat keluar dari dalam hutan. Orang itu juga seorang perempuan tua. Tangannya mencekal sebatang tongkat warna hijau. Rambutnya putih keperak-perakan dan wajahnya sangat ramah asih. Melihat perempuan tua itu seketika jantung Chohen Hang berdepak keras. Kalau bisa, ingin sekali dia ambles saja ke dalam tanah. Mengapa? Karena perempuan tua berambut putih itu tak lain adalah Ih Poh Poh. Memalsu sebagai Kuhan Beng Cu, ia dapat mengelabui seluruh manusia di dunia, bahkan pemilik istana Cheng Teckyong. Tetapi hanya terhadap tiga orang yang dia tak mampu mengelabui. Mereka ialah Kuhan Beng Cu, Pui Tiok dan Nenek Ih. Tiba di hadapan Dewi Tongkat Sakti, Nenek Ih memandangnya sejenak lalu beralih memandang Chohen Hang dan serentak mulutnya mendesis, Ih. Saat itu Chohen Hang mati kutu benar-benar. Dia tak tahu bagaimana harus mencari akal. Terpaksa dengan wajah pucat dia menantikan apa yang akan terjadi saja. Nenek Ih kerutkan sepasang alis dan menegur Dewi Tongkat Sakti, Sin Chiang, perlu apa engkau membawa anak perempuan begitu? Dewi Tongkat Sakti tak memperhatikan perubahan airmu kacohen hang. Dia serempak menyahut gembira, Ih Poh Poh, engkau kira dia itu orang luar. Dia adalah cucu luar dari cujin yaitu Nona Beng Cu. Huh dia itu siapa dengusi Poh Poh. Dewi Tongkat Sakti cukup banyak makan asam garam dunia. Sudah tentu dia tahu bahwa ucapan Ih Poh Poh itu bernada mengejeknya. Dia tertegun. Dia adalah Nona Beng Cu, cucu luar dari cujin, bagaimana, engkau? Mengenalnya serunya sesaat kemudian. Dewi Tongkat Sakti bicara setengah jalan, Nenek Ih sudah tertawa, apa alasanmu mengatakan dia itu cucu luar dari cujin? Dia membawa pedang pusat kaceng lengkiam. Apa engkau tak melihatnya? Tentu saja melihat, sahut Nenek Ih, sembari meju dua langkah ke muka Chohen Hang. Chohen Hang menyurutkan kepala lengin sekali dia dapat memasukkan kepalanya ke dalam rongga dadanya agar tak kelihatan orang. Tetapi itu hanya keinginan. Andai kata dapat terjadi pun sudah terlambat karena saat itu sebelah tangan Nenek Ih sudah dijulurkan dan dileptakan pada ubun-ubun kepala Chohen Hang. Dari telapak Nenek Ih timbul suatu tenaga penyedot yang menarik kepala Chohen Hang dari leharnya. Seumur hidup belum pernah Chohen Hang menderita kebuakan seperti saat itu. Rupanya Dewi Tongkat Sakti melihat juga tindakan Nenek Ih, serem tak dia berseru, ih poh-poh mengapa engkau itu? Ih poh-poh tak menjawab teguran Dewi Tongkat Sakti melainkan bertanya kepada Chohen Hang, bagaimana pedang cheng lengkiam bisa jatuh ke tanganmu? Di mana Nona Beng Cu sekarang? Lekas bilang. Perkataan Nenek Ih dipancarkan dengan tenaga dalam. Telinga Chohen Hang seperti disambar petir. Sesaat dia tegak telongong-longong. Dia, dia bukan Nona Beng Cu Dewi Tongkat Sakti berseru kaget. Nenek Ih dingin dua berkata, Untung hari ini aku yang menyambut, kalau lain orang, tentulah sama dengan engkau. Awur-awuran saja menganggap dia Nona Beng Cu dan membawa masuk ke istana Cheng Tekyong. Serentak marahlah Dewi Tongkat Sakti. Dia memandang Chohen Hang dengan metu berapi-api. Saking takutnya Chohen Hang mau menangis tetapi karena terlalu takut, dia sampai tak dapat menangis. Dia hanya mendelik seperti orang di Cekikstan. Dewi Tongkat Sakti juga maju menghampiri dan dengan jari tengah menuding pada kening Chohen Hang, Dia berseru, engkau berani menipu aku, Hektometer, hektometer, engkau setan kecil ini, memang sudah bosan hidup. Heh, kalau engkau tak mau mengatakan di mana Nona Beng Cu berada, Segera akan kuhias kepalamu dengan beberapa lubang angin. Chohen Hang rasanya kedua kakinya lulai katanya, Aku, aku. Sampai beberapa jenak dia hanya tetap dapat berkata aku, Aku, saja. Tak perlu engkau main kayu lagi, Kata nenek ih, hari ini engkau ketemu aku, Memang sudah nasibmu. Apakah engkau masih tak mau bilang? Lain orang mungkin belum pernah melihat Nona Beng Cu tetapi akulah satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan dia. Mendengar pernyataan itu tampak air muka Dewi Tongkat Sakti berubah. Tetapi karena sedang mencurahkan perhatiannya kepada Chohen Hang, Maka nenek ih tak sempat mengetahui wajah Dewi Tongkat Sakti. Karena takutnya wajah Chohen Hang berubah pucat dan tubuhnya gemetar keras. Mulutnya tetap mengoceh aku, Aku, saja. Pada saat itu Dewi Tongkat Sakti pelan dua maju selangkah dan julurkan tangan ke leher Chohen Hang. Chohen Hang seraya membentaknya, setan kecil, Ternyata engkau menipu aku. Aku hendak suruh engkau menikmati sesuatu yang bagus. Sambil tangan kiri menuding leher Chohen Hang, Tangan kanan Dewi Tongkat Sakti bergerak melintangkan tongkatnya. Tampaknya seperti hendak mengayunkan tongkat membunuh Chohen Hang. Pada saat itu sepasang tangan Nenek Ih diangkat ke atas untuk menyambut hantaman tongkat Dewi Tongkat Sakti seraya mencegahnya, Jangan buru-buru membunuhnya. Aku masih perlu menanyainya. Tapi sebelum Nenek Ih menyelesaikan kata-katanya, Tiba-tiba terjadilah peristiwa yang tak terduga. Tongkat yang diayunkan Dewi Tongkat Sakti, Walaupun telah dicegah dengan kedua tangan oleh Nenek Ih, Bukan saja tidak mau berhenti malah dengan kecepatan tinggi terus menghantam. Tongkat besi dari Dewi Tongkat Sakti itu tak kurang dan 3 sampai 500 kati beratnya. Sudah tentu hantamannya bukan kepalang dasyatnya. Nenek Ih sedikit pun tak pernah menduga bahwa Dewi Tongkat Sakti akan berbuat begini terhadap. Dirinya, sebelum ia sempat bergerak kedua lengannya telah terhantam tongkat, Krek, krek, tulangnya remuk seketika. Nenek Ih menjerit kaget, Engkau, Nenek Ih menderita kesakitan yang tak terperikan tetapi karena ilmu kepandainya Sakti, Sambil berteriak, dia loncat mundur. Tetapi tepat pada saat itu lengan kiri Dewi Tongkat Sakti menekuk, Semua jarinya yang diarahkan ke kening Chohen Hong, sekarang berputar arah. Sekali jarinya ditekuk dan diselentikan, Wut, 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 3 buah sinar perak meluncur ke arah Nenek Ih. Nenek Ih itu hanya mundur 2-3 langkah dan luncuran benda bersinar perak itu bukan main cepatnya, Nenek Ih tak berdaya menghindari lagi. 3 bijah piau kecil, tepat menyusup ke dada Nenek Ih. Dia tak berkutik tetapi belum rubuh. Sekali tekankan tongkat ke tanah, Tubuh Dewi Tongkat Sakti pun sudah melayang ke muka dan plak, Dihantamnya ubun-ubun kepala Nenek Ih. Sekalipun ilmu kepandainya Nenek Ih lebih tinggi lagi tetapi karena kedua lengannya remuk, Dada termakan 3 butir senjata rahasia dan sekarang ubun-ubun kepalanya dihantam tetap dia takkan kuat bertahan lagi. Tampak tubuhnya terhuyung-huyung 3 kali dan beluk, akhirnya rubuhlah dia ke tanah. Pada saat itu Dewi Tongkat Sakti sudah melayang kembali ke tempatnya tadi. Peristiwa itu berlangsung secepat Metsi mengejap. Tetapi apa yang terjadi, benar-benar membuat orang mendelik ternganga. Chohen Hang juga ternganga. Apa yang telah terjadi di depan matanya, ia melihat dengan jelas tetapi dia masih tak percaya kalau peristiwa itu terjadi sungguh-sungguh. Baru setelah Dewi Tongkat Sakti melayang balik dan tertawa dingin, ia tergetar dan mengangkat muka berseru, ini, ini. Kedua gerahamnya bergemerutuk namun mulutnya hanya dapat mengatakan sepatah kata ini, ini, saja. Ini apa seru Dewi Tongkat Sakti dingin? Ih poh-poh mati di tanganku, engkau tahu tidak? Saat itu baru Chohen Hang agak tenang, sahutnya, ya, aku tahu. Dewi Tongkat Sakti memandang Chohen Hang dengan tatap mati yang tajam penuh arti, kemudian tertawa mengekeh, heh, heh, sejak saat ini, hanya aku seorang yang tahu kalau engkau memalsukuhan Beng Cu. Apa engkau mengerti? Bagaimanapun Chohen Hang itu masih belum cukup umurnya. Dia tak mengerti apa arti dibalik kata-kata Dewi Tongkat Sakti. Dia hanya mendengar kalau Dewi Tongkat Sakti menyatakan kalau dia memalsu sebagai kuhan Beng Cu maka dia pun menggigil ketakutan. Heh, heh, Dewi Tongkat Sakti mengekeh pula, itu artinya kalau aku tak mau membuka rahasia maka perbuatanmu memalsukuhan Beng Cu itu, takkan ada orang yang tahu, mengerti? Chohen Hang berotak cerdas. Saat itu dia mulai merasakan sesuatu pada ucapan Dewi Tongkat Sakti. Sekarang dia tidak ketakutan lagi. Engkau maksudkan, engkau akan melindungi pemalsuanku itu ia menegas. Benar, sahut Dewi Tongkat Sakti, tetapi kesatu engkau harus lebih dahulu menceritakan kisahnya. Sejelas-jelasnya bagaimana asal mula engkau berbuat begitu. Kedua, setelah masuk ke istana Cheng Te Kiong, setiap bulan sekali engkau harus menemui aku. Apa yang kusuruh engkau lakukan, engkau harus melakukannya. Apakah engkau sanggup menerima syaratku itu? Waktu mendengar kata-kata Dewi Tongkat Sakti itu, gerang Chohen Hang sukar dilukiskan. Tadi setelah nenek menelanjangi rahasianya, Chohen Hang mengira dirinya pasti mati. Tetapi ternyata telah terjadi peristiwa yang tak disangka-sangka. Suatu perubahan yang benar-benar tak pernah diduga sama sekali. Chohen Hang tahu bahwa hanya Dewi Tongkat Sakti yang tahu rahasia dirinya. Sejak sekarang dia harus mematuhi petunjuk Dewi itu walaupun memperkosa batinnya tetapi apa boleh buat. Daripada mati lebih baik menerima keadaan itu. Dan pula bagaimana nanti yang akan terjadi setelah dia masuk ke istana Cheng Te Kiong, dia masih belum tahu. Oleh karena itu dia lebih baik menerima syarat yang diajukan Dewi itu. Baik, aku akan menurut perintahmu. Dewi Tongkat Sakti tertawa girang, Baik, sekarang lebih dulu kasih tahu padaku bagaimana caramu memalsu sebagai kuhan bengcu itu. Biji metu Chohen Hang berkeliaran. Diam-diam dia menilai bahwa nenek tua itu bukan seorang yang baik. Tak seharusnya dia berkata dengan sejujurnya. Lebih baik dia merangkai cerita untuk memenuhi permintaannya. Memang Chohen Hang mempunyai bakat. Cerita yang dikarangnya secara seketika, cukup baik sehingga Dewi Tongkat Sakti mau mempercayainya. Masa anak perempuan sekecil itu dapat mengarang cerita yang tak sungguh, pikirnya. Selesai mendengarkan cerita Chohen Hang, Dewi Tongkat Sakti puas dan mengangguk gembira. Chohen Hang mengangkat muka, pura-pura seperti minta dikasihani, sihani, siankoh, ku, takut aku tak berani kesana. Tak perlu takut, cepat Dewi Tongkat Sakti menukas begitu bertemu engkongmu. Engkau harus mengatakan asal usulmu seperti yang engkau rencanakan itu. Tetapi bagaimana kalau sampai ketahuan? Dewi Tongkat Sakti tertawa dingin. Sekarang dalam soal ini, kecuali engkau dan aku, hanya langit dan bumi yang tahu mengapa bisa ketahuan? Asal engkau ingat untuk mematuhi pesanku, kita berdua tentu takkan kekurangan apa-apa lagi. Sebenarnya Chohen Hang memang tak takut dan 100% mau melakukan. Tetapi dia memang sengaja berpura-pura supaya Dewi Tongkat Sakti berusaha untuk membujuknya. Setelah itu dengan sikap seperti terpaksa, dia lalu menganggukan kepala. Berbicara soal kecerdikan dan keganasan, tindakan Dewi Tongkat Sakti yang tiba-tiba membunuh nenek ih, lalu menyuruh Chohen Hang supaya tetap memainkan rol sebagai Kuhan Beng Cu. Tetapi harus menurut segala perintahnya, memang Dewi Tongkat Sakti harus mendapat nilai paling tinggi. Tetapi dia sama sekali tak sadar bahwa dia pun dipermainkan oleh Chohen Hang yang akan memperalatnya. Dengan demikian menilik umur dan pengalamannya jelas nilai tertinggi dalam hal kelicikan dan keganasan, harus diberikan kepada Chohen Hang, bukan Dewi Tongkat Sakti. Dewi Tongkat Sakti lalu mengubur mayat nenek ih, setelah itu dia terus mengajak Chohen Hang melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama mereka tiba di bawah tebing karang yang menjulang tinggi itu. Dari jauh, tebing karang tinggi itu tampak perkasa sekali. Setelah dekat lebih mengejutkan lagi. Saat Chohen Hang memandang ke atas, dia merasa tebing karang itu seolah akan rubuh menimpanya sehingga dia mengucurkan keringat dingin. Siankoh, rasanya di muka sudah tidak ada jalannya lagi katanya. Dewi Tongkat Sakti tertawa, rahasia istana Cheng Te Kiong, mana engkau tahu? Engkau lihat. Sambil berkata dia gerakan ujung kaki, Dewi Tongkat Sakti dengan menendang tiga biji batu sebesar kepalan tangan. Memang hebat sekali kepandainya. Tampaknya santai saja dia gerakan kaki tetapi ternyata gerakan itu telah menimbulkan angin yang menderu-deru, plak, plak-plak. Tiga butir batu itu mencelat membentur dinding tebing karang. Yang mengherankan, benturan batu pada tebing karang itu berkumandang keras, seperti karang itu kosong dalamnya. Pada saat Chohen Hang tertegun dari dalam karang terdengar suara orang yang bernada berat, siapa? Mendengar dalam karang ada suara orang, Chohen Hang melonjak kaget. Aku sincang lekas buka pintu, sahut Dewi Tongkat Sakti. Kembali terdengar suara menyahut dan menyusul segunduk batu besar pelahan-lahan mengisar ke dalam. Batu besar yang terletak di atas karang itu, tampaknya hanya batu yang secara alamiah mengunduk di situ. Siapa tahu ternyata merupakan sebuah mulut jalan. Setelah batu mengisar ke dalam, Dewi Tongkat Sakti segera menggandeng tangan Chohen Hang memasuki lubang batu itu. Saat itu Chohen Hang kejut dua heran di samping takut, sambil memegang tangan Dewi Tongkat Sakti, dia tak berani bicara apa-apa. Ternyata di dalam lubang batu itu terdapat sebuah gua. Dan batu itu diikat dengan rantai yang bergerak ke belakang. Selekas mereka masuk maka batu besar itu pun menutup kembali. Tetapi pada saat itu mereka melihat seorang dengan membawa obor muncul keluar dari sekeping pintu blesi. Orang itu masih muda, matanya berkilat-kilat tajam memandang ke arah Dewi Tongkat Sakti dan Chohen Hang. Sebelum merang itu membuka mulut, Dewi Tongkat Sakti sudah mendahului, mengapa hari ini di dalam hutan tak ada yang jaga? Lelaki pertengahan umur itu terkesiap, sahutnya, hari ini yang jaga di hutan adalah Ipoh-poh siapa bilang tidak ada penjaganya? Dewi Tongkat Sakti sengaja bertanya begitu untuk membuang jejak, agar tidak dicurigai kalau dia yang membunuh Ipoh-poh. Dia gelengkan kepala, aneh, mengapa aku tak melihatnya sama sekali? Lelaki pertengahan umur itu tidak menjawab tetapi menunjuk pada Chohen Hang dan berseru. Anak perempuan ini. Lekas suruh orang melapor pada Chohen kalau aku akan menghadap perlu melaporkan urusan penting, cepat Dewi Tongkat Sakti menukas. Lelaki itu tertawa dingin, urusan penting apa? Apakah akan membunyikan beduk Lian Hun Kao? Lian Hun Kao merupakan genderang raksasa dari istana Cheng Leng Kiong sebagai pertandaan apabila ada urusan penting untuk mengundang pemilik Cheng Te Kiong keluar? Sudah tentu tak boleh sebarangan dibunyikan. Lelaki itu mengajukan pertanyaan itu bukan dengan maksud sungguh dua melainkan hanya untuk mengejek saja. Dewi Tongkat Sakti tertawa dingin dan jawabnya pun diluar dugaan lelaki itu. Ya, memang demikian, sahut Dewi Tongkat Sakti. Wajah lelaki itu berubah seketika, siankoh, kalau engkau tidak membawa berita yang penting sekali jangan berani sembarangan membunyikan Lian Hun Kao, tahukah engkau bagaimana akibatnya? Dewi Tongkat Sakti berkata dingin, aku sudah tinggal di Cheng Te Kiong lebih lama dari engkau, mengapa tak tahu hal itu? Kalau begitu, silahkan, sahut lelaki itu. Sambil berkata dia sudah mendahului mundur selangkah, berputar dan membuka pintu besi lalu melangkah masuk. Dewi Tongkat Sakti menggandeng Chohen Hang mengikuti di belakang orang itu. Di dalam pintu besi itu merupakan sebuah terowongan yang panjang. Berbiluk-biluk. Ada kalanya terowongan itu lebar tetapi ada kalanya sempit. Menandakan kalau terowongan alam. Hampir setengah jam kemudian setelah keluar dari terowongan dan memandang ke muka hampir Chohen Hang melongo dan tak percaya apa yang dilihatnya saat itu. Di sebelah muka merupakan sebuah lembah gunung yang besar, penuh dengan pohon-pohonan, banyak sekali bunga dan rumput yang tumbuh rimbun. Di bagian dalam dari hutan tampak puncak sebuah gedung istana. Puncak itu bertabur macam-macam batu permata yang berkilau-kilauan menyilaukan mata. Benar-benar sebuah puncak gedung yang sangat mewah dan megah. Sekeliling lembah itu terdapat banyak perumahan yang bersih dan teratur, banyak marga satwa yang berkeliaran bebas. Ada lagi sebuah telaga kecil yang tepinya ditumbuhi perpuluh pohon tinggi yang penuh dengan bunganya yang mekar. Bunga-bunga itu beraneka warna. Permukaan telaga yang memantulkan langit biru berhias puluhan bunga warna-warni yang indah, benar-benar merupakan suatu alam pemandangan yang luar biasa mempersonakan. Kalau tidak ditarik tangannya oleh Dewi Tongkat Sakti tentulah Chohen Hang akan berdiri kesima, tak mau berjalan. Pada sebuah pohon tua, digantung sebuah beduk, tambur, besar dan bertuliskan kata-kata siapa tanpa sebab membunyikan beduk ini pasti akan dihukum mati. Tetapi begitu tiba di muka beduk, Dewi Tongkat Sakti terus memukul tiga kali, dung, dung-dung. Suaranya benar-benar seperti menembus gumpalan awan di langit, sehingga Chohen Hang sampai melonjak kaget. Kumandang beduk itu tak henti-hentinya bergemas sampai jauh. Seperti gelombang angin puyuh tetapi bukan angin puyuh, karena keadaan di sebelah muka tenang, matahari bersinar, angin mendesis lembut. Tengah Chohen Hang terkejut dan heran akan suara gemeruh seperti angin puyuh itu, tiba-tiba dari hutan lebat itu bertebaran delapan gumpal awan hitam. Sudah tentu Chohen Hang melonjak kaget. Waktu memandang dengan teliti baru dia dapat melihat jelas. Bahwa yang terbang dari tengah hutan itu bukan awan hitam melainkan delapan ekor elang raksasa yang tengah merentang kedua sayapnya. Kedua sayap dari setiap burung itu tak kurang dari dua tombak lebarnya. Kedelapan elang raksasa itu cepat sekali terbangnya. Dan suara menderu seperti angin puyuh itu pun berasal dari kedelapan burung raksasa itu. Hampir hanya dalam beberapa kejap mati saja kedelapan elang raksasa yang terbang dengan formasi yang rapi, serempak berhenti di muka pohon tua tadi. Saat itu Dewi Tongkat Sakti sudah tak memukul beduk lagi. Chohen Hang memandang dengan ngeri kepada kedelapan elang raksasa yang gagah perkasa itu. Kepalanya seperti manusia paruhnya seperti besi dan bulunya mengkilap seperti tembaga. Wajah Dewi Tongkat Sakti agak berubah dan hatinya tegang. Walaupun dia yakin bahwa rencananya itu sama sekali tak mungkin akan bocor tetapi menghadap kehadiran kedelapan elang raksasa yang berarti kepala istana Cheng Te Kiong akan datang, hati Dewi Tongkat Sakti berdetak keras. Dia berusaha untuk menekan gejolak perasan itu namun taurung cahaya air mukanya juga masih kentara. Di pegangnya tangan Chohen Hang erat dua. Chohen Hang dapat merasakan ketegangan hati wanita tua itu dan ikut berdebar-debar. Setengah jam setelah kedelapan ekor elang raksasa itu datang, terdengarlah suara berdetak-detak macam kaki melangkah. Tampaknya suara itu pelahan-lahan sekali dan berasal dari jauh tetapi entah bagaimana dalam beberapa kejap saja tampak sesosok tubuh melesat dan tahu-tahu muncullah seorang. Begitu orang itu muncul, Dewi Tongkat Sakti segera berlutut memberi hormat seraya berseru, hamba Sin Chiang Sin Koh, mohon menghadap Chu Jin. Karena masih tetap dipegang Dewi Tongkat Sakti maka waktu Dewi itu berlutut, Chohen Hang juga ikut tertarik tetapi anak itu tidak ikut berlutut hanya merentang kedua matanya memandang orang yang datang itu. Ternyata pendatang itu seorang lelaki yang jangkung kurus, tangannya memegang tongkat warna merah tua. Bunyi berdepak-detak tadi berasal dari tongkat yang dibuat jalan. Wajahnya serius sinar matanya berpengaruh sehingga orang yang beradu pandang dengan dia tentu akan menunduk, tak berani memandang. Waktu Chohen Hang memandangnya, orang itu pun tengah memandangnya. Chohen Hang seperti kena stroom listrik, berjengit lalu cepat-cepat tundukan kepala. Terdengar orang itu berkata, tak usah banyak peradatan. Bukankah engka sudah bertemu dengan ketua dari ketiga perguruan silat di Juwan Se itu? Dewi tongkat sakti berbangkit dan mengiakan, Ya, saat itu Chohen Hang segera tahu bahwa lelaki yang dihadapannya itu adalah kepala istana Cheng Te Kiong sendiri atau engkongnya. Sudah tentu hati Chohen Hang makin tegang sekali. Ketua dari ketiga perguruan di Juwan Se itu apakah sudah melaksanakan pesananku setahun yang lalu kata kepala Cheng Te Kiong pula? Tidak, mereka tidak melakukan, sahut Dewi tongkat sakti. Dengan tenang sekali kepala Cheng Te Kiong berkata, Kalau begini, Gobi, Cheng Xia dan Kiyambun, apakah seluruh anak buahnya sudah debasmi semua? Belum, kembali Dewi tongkat sakti menjawab. Wajah kepala Cheng Te Kiong berubah, serunya syarat. Kalau begitu, Dewi tongkat sakti cepat mendahului, Mohon Chujian suka mengijankan aku mengaturkan laporan. Karena peristiwa itu berkembang secara tak terduga-duga. Ketiga pendekar Juwan Se itu datang bersama Nona Beng Cu. Mereka adalah sahabat baik dari Nona Beng Cu. Siapa Nona Beng Cu itu seru ketua Cheng Te Kiong dengan dingin? Sambil menarik Choh Hen Hong, berserulah Dewi tongkat sakti dengan nada yang ramah, Nona Beng Cu, ini adalah engkongmu, mengapa engkau tak lekas memberi hormat? Rupanya Choh Hen Hong ketakutan. Walaupun didorong ke muka oleh Dewi tongkat sakti tetapi Choh Hen Hong menyurut mundur lagi. Tetapi pada saat itu pemilik Cheng Te Kiong sudah berpaling dan memandang Choh Hen Hong. Sudah tentu anak perempuan itu makin ketakutan setengah mati. Sin Chiang, engkau bilang apa seru pemilik Cheng Te Kiong dengan serius. Dewi tongkat sakti kembali berlutut dan katanya, Mohon Cu Jin berkenan mendengarkan laporan hamba kalau bukan karena soal ini tentulah aku tak berani membuat kejut Cu Jin. Nona Beng Cu ini adalah cucu luar perempuan dari Cu Jin. Bagaimana engkau tahu seru pemilik Cheng Te Kiong dengan tajam? Agar jelasnya, Nona Beng Cu dapat memberi keterangan sendiri, dia membawa pedang Cheng Leng Kiam. Tubuh pemilik Cheng Te Kiong tergetar keras, serunya, Cheng Leng Kiam, di mana, di mana. Kembali Dewi tongkat sakti mendorong Choh Hen Hong dan anak itu segera menyingkap baju, mengambil pedang Cheng Leng Kiam. Tetapi pada saat Choh Hen Hong mencekal pedang, pemilik istana Cheng Te Kiong pun sudah melambaikan tangannya seketika. Itu Choh Hen Hong merasakan suatu gelombang tenaga penyedot yang kuat, menarik pedangnya sehingga dia tak kuasa memegangnya lagi. Pedang Cheng Leng Kiam melayang kepada pemilik Cheng Te Kiong. Selekas mencekal pedang, sejenak memandang pemilik Cheng Te Kiong terus memandang kepada Choh Hen Hong lagi. Saat itu cahaya wajah pemilik Cheng Te Kiong sukar dilukiskan. Beberapa saat kemudian baru dia berkata kepada Choh Hen Hong, Mama, Lu. Waktu dipandang pemilik Cheng Te Kiong, Choh Hen Hong sudah gugup dan ketakutan tak karuhan. Kalau saja pemilik Cheng Te Kiong menanyakan lain dua soal, kemungkinan tentulah Choh Hen Hong akan ketahuan belangnya. Tetapi justru pemilik Cheng Te Kiong itu menanyakan mamanya. Sesaat Choh Hen Hong lupa bagaimana peran yang dia lakukan saat itu. Dia serentak teringat akan mamanya sendiri yang telah mati secara mengenaskan. Maka dia pun serentak menjawab, sudah meninggal. Dan setelah itu karena teringat akan nasib mamanya yang malang, air matanya pun mengucur deras. Melihat itu, pemilik Cheng Te Kiong segera menghela nafas dan berseru pelahan, jangan menangis sini, kemarilah engkau. Wajah pemilik Cheng Te Kiong keren sekali. Tetapi waktu mengucapkan kata-kata kepada Choh Hen Hong nadanya penuh rasa ibadah dan ramah. Huah! Pecahlah tangis Choh Hen Hong lalu serentak lari menghampiri ke tempat pemilik Cheng Te Kiong. Pemilik Cheng Te Kiong ngulurkan kedua tangannya dan memeluk anak itu erat dua. Saat itu Dewi Tongkat Sakti masih berlutut di tanah. Sebenarnya dia masih khawatir sekali. Tetapi setelah melihat bagaimana pemilik Cheng Te Kiong menyambut mesra Choh Hen Hong hati Dewi Tongkat Sakti seperti terlepas dari himpitan batu besar. Setelah memeluk, pemilik Cheng Te Kiong terus memondong Choh Hen Hong dan berputar tubuh hendak berlalu. Cujin, Dewi Tongkat Sakti cepat-cepat berseru. Pemilik Cheng Te Kiong kebutkan lengan baju dan berseru, bangunlah, untuk jasamu membawa Beng Cu pulang kemari aku tentu akan memberi ganjaran. Sudah tentu Dewi Tongkat Sakti girang bukan kepalang. Serentak dia berbangkit dan mengaturkan terima kasih. Hanya dalam beberapa kejap saja, kedelapan elang raksasa itu pun sudah terbang melayang lagi dan dengan memondong Choh Hen Hong, pemilik Cheng Te Kiong juga sudah masuk ke dalam hutan lebat lagi. Saat itu barulah Dewi Tongkat Sakti dapat menghela nafas longgar. Waktu pemilik Cheng Te Kiong hadir, sekeliling tempat itu tak tampak seorang manusia pun juga. Tetapi setelah pemilik Cheng Te Kiong itu pergi maka dari empat penjuru segera muncul orang-orang yang menghampiri ke tempat Dewi Tongkat Sakti. Dalam beberapa kejap Dewi Tongkat Sakti telah diketung oleh belasan orang yang semuanya memberi selamat. Dewi Tongkat Sakti juga gembira sekali menerima pemberian selamat mereka. Sekarang mari kita ikuti perjalanan Choh Hen Hong yang dibawa engkongnya itu. Anak perempuan itu merasa telinganya menderu-deru di lintas angin. Benda dua yang berada di kedua sampingnya seperti dibabat jatuh ke belakang sehingga dia tak dapat melihat jelas apakah benda dua itu. Karena takutnya Choh Hen Hong memeluk kencang-kencang pada pemilik Cheng Te Kiong, namun telapak tangannya tetap mengucurkan keringat. Beberapa waktu kemudian, ia merasa gerak laju dari engkongnya itu mulai mengendor. Choh Hen Hong menghela nafas longgar ketika mendapatkan dirinya berada di muka sebuah gedung istana yang megah. Sebuah bangunan istana yang tak pernah dapat dibayangkan keindahannya. Saat itu Choh Hen Hong belum berada di muka pintu melainkan masih di bawah tangga titian. Memandang ke atas masih harus meniti 3-40 titian baru tiba di muka pintu. Pada setiap titian terdapat seorang busu, panglima perang, berpakaian baju besi dan memegang tombak, berdiri tegak seperti patung mereka bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa sekali. Dengan berbisik Choh Hen Hong bertanya, apa, engkau tinggal di dalam sana? Cheng Te atau yang dipertuhan dari istana Cheng Te Kiong mengangguk. Digandengnya tangan Choh Hen Hong terus mendaki titian. Tiba di muka pintu gerbang besar yang berwarna kuning emas, kedua daun pintunya pelahan-lahan membuka Cheng Te dan Choh Hen Hong melangkah masuk. Begitu masuk, figura, ukir-ukiran dan lukisan yang indah dan bermacam-macam, memenuhi dinding sehingga pandang matu Choh Hen Hong sampai kabur. Dia merasa seperti berada dalam kepungan sebuah barisan yang gaib. Entah berapa banyak tempat yang dilalui yang jelas setiap kali melintas jalan yang terdapat orangnya mereka tentu berdiri dengan kedua tangan menjulai, pertanda menghormat. Sampai lama baru mereka tiba di sebuah ruang. Cheng Te duduk di sebuah kursi dan suruh Choh Hen Hong berdiri di sebelahnya. Dipandangnya anak perempuan itu beberapa saat. Choh Hen Hong tahu bahwa penyamarannya sebagai kuhan Beng Cu mungkin takkan diketahui lagi oleh karena itu dia pun tak takut. Sesaat kemudian baru Cheng Te bertanya, engkau bernama Beng Cu. Cheng Te berhenti sejenak tertawa getir, lalu bertanya pula, engkau si, marga, apa? Diam-diam Choh Hen Hong heran dalam hati. Pikirnya, apakah orang tua itu sudah pikun? Mengapa anak perempuannya menikah dengan siapa saja tak tahu? Sekalipun demikian tak berani dia mengutarakan keheranannya dan dengan sikap menghormat menjawab, Aku marga Kuan, ayahku adalah Kuan Pek Hong. Oha, dengus Cheng Te, eh, kiranya dia. Dia juga punya nama sedikit di dunia persilatan. Ia tertawa getir dan melanjutkan, sudah dapat memperisteri Ah Hong, mengapa dalam dunia persilatan namanya hanya begitu saja? Hitung dua dia itu sungguh tak punya pambek besar. Lalu dia berada di mana? Sudah meninggal, kata Choh Hen Hong. Cheng Te terkesiap, oh oh, suami istri meninggal secara berbareng? Siapa musuh mereka? Mereka saling bunuh sendiri sahut Choh Hen Hong. Cheng Te serentak berbangkit dari tempat duduk tetapi lalu duduk lagi, katanya, saling bunuh sendiri mengapa? Choh Hen Hong tak dapat menjawab melainkan berkata, Entah, ku tak tahu, aku hanya tahu kalau, mama meninggal, dia sudah meninggal. Tanda petik. Teringat akan mamanya kembali Choh Hen Hong menangis lagi. Cheng Te pelahan-lahan membelai kepala anak itu dan menghiburnya sudah, jangan menangis. Meskipun mereka sudah meninggal, engkau toh sudah kembali kepadaku, masa engkau masih menangis, masih menangis? Kata-kata dari Cheng Te itu terdengar smir sekali seketika Choh Hen Hong mengangkat muka memandangnya, dilihatnya air mata Cheng Te berlinang dua. Engkong, apakah engkau juga akan menangis serunya heran? Kalau Choh Hen Hong tidak berkata begitu, mungkin Cheng Te dapat menahan kesedihan hatinya tetapi begitu Choh Hen Hong bertanya, tak kuasa Cheng Te menahan air matanya yang bercucuran ke pipinya. Sambil bercucuran air mata, Cheng Te berkata, Beng Cu, engkau tak tahu. Mamamu Ah Hong itu sangat kusayang sekali. Oleh karena itu aku pun mendidiknya agak keras. Kukira dia tentu merasa bahagia hidup dalam istana Cheng Te Kiong yang serba tak kekurangan segala apa itu. Tak kira kalau dia menganggap Cheng Te Kiong itu sebagai penjara bagi dirinya. Pada waktu dia berusia 20 tahun, dia terus melarikan diri. Selama 20 tahun ini aku telah berusaha untuk mencarinya ke seluruh perjuru dunia tetapi tetap tak dapat menemukan. Kalau sekarang tiba-tiba dia sudah meninggal, bagaimana aku, aku tak sedih. Sambil berkata-kata dia masih mengucurkan air mata, hanya tidak menangis seperti Cho Hen Hong. Anak perempuan itu juga ikut menangis. Setelah kedua engkong dan cucu itu menumpahkan kesedihannya beberapa saat, barulah Cheng Te berhenti menangis. Mamamu tentu mengira kalau aku ini seorang ayah yang jahat sekali. Dan engkau pun jangan menganggap aku ini seorang engkong jahat juga. Kalau ada apa dua bilanglah kepadaku, mengerti? Kata-kata Cheng Te itu diucapkan dengan kasih sayang. Seumur hidup belum pernah Cho Hen Hong menerima kata-kata sedemikian penuh kasih sayang seperti itu. Sudah tentu hatinya tergerak sekali. Sesaat hampir saja dia hendak mengatakan tentang perbuatannya memalsu sebagai Kuhan Beng Cu. Tetapi untung pikirannya masih sadar sehingga dia tak sampai berkata begitu. Ia tahu kalau sampai mengungkap rahasia itu, habislah riwayatnya. Sejenak mengambil nafas, Cheng Te berkata pula, akan kuajarkan ilmu kung fu kepadamu. Engkau suka berlatih boleh berlatih, kalau tidak suka boleh tak usah berlatih. Akan ku berikan sepasang pedang pusaka Cheng Leng Kiam dan Kim Leng Kiam kepadamu dan akan kuajarkan juga ilmu pedang Leng Leng Kiam yang tiada taranya di dunia. Aku akan menebus kebencian mamamu terhadap diriku. Rupanya saat itu Cheng Te seperti kehilangan kontrol atas dirinya. Dia terus-menerus bicara menanyakan segala sesuatu tentang Kuan Hu Jin. Co Hen Hang hanya menjawab asal saja. Tetapi karena sejak melarikan diri dari istana Cheng Te Kiong, Cheng Te tak tahu sama sekali bagaimana keadaan puterinya, Ah Hong, maka dia menerima saja ocehan Co Hen Hang itu. Memang pada waktu itu oleh karena hendak menggembeleng puterinya dengan sempurna maka Cheng Te mengawasinya dengan ketat sekali. Walaupun dalam hati sesungguhnya amat sayang kepada Ah Hong tetapi dia tak mau memanjakan dan selalu menunjukkan sikap yang keras. Ah Hong atau mama dari Kuan Beng Cu salah duga. Dia mengira ayahnya jahat dan keras maka diam-diam dia nekat melarikan diri. Peristiwa itu telah menghancurkan kesedihan hati Cheng Te entah sampai berapa tahun. Maka tatkala Co Hen Hang muncul sebagai Kuan Beng Cu keadaan Cheng Te seperti terhibur. Oleh karena menganggap bahwa tak mungkin Dewi Tongkat Sakti akan menipunya dan anak perempuan sebesar Co Hen Hang akan berani mengaku sebagai cucunya. Maka Cheng Te pun tak mau menyelidiki lagi apakah anak perempuan yang mengaku sebagai cucunya. Kuan Beng Cu itu benar orangnya atau palsu. Yang menjadi pemikiran Cheng Te hanyalah bagaimana dia harus memanjakan cucu perempuannya itu dengan sebaik-baiknya untuk menebus perlakuannya yang bengis terhadap mamanya. Ah Hang, dulu. Seperti mendapat durian runtuh, demikian sebuah peribahasa yang mengungkapkan akan seseorang yang mendapatkan keberuntungan besar tanpa disangka-sangkanya. Demikianlah keadaan nasib Co Hen Hang.